Shalom selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Kamis 24 Oktober 2024, Guru yang Ajaib. Yohanes 8 ayat 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di baik Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Para imam dan pemimpin Yahudi membenci Yesus, tetapi orang banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan kata-kata kebijaksanaannya dan menyaksikan pekerjaannya yang luar biasa. Orang-orang tergerak dengan minat yang tinggi dan sangat rindu mengikuti Yesus untuk mendengar ajaran dari Guru yang Ajaib ini. Banyak dari pemimpin Yahudi percaya kepadanya, tetapi mereka tidak berani mengakui iman mereka karena takut akan dikeluarkan dari sinagog. Para imam dan tua-tua Yahudi memutuskan bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari Yesus. Mereka takut bahwa semua orang akan percaya kepadanya, mereka merasa diri mereka tidak aman, mereka akan kehilangan posisi mereka atau harus membunuh Yesus. Dan setelah mereka membunuhnya, masih akan ada orang-orang yang hidup sebagai monumen dari kuasanya. Yesus telah membangkitkan Lazarus dari kematian dan mereka takut bahwa jika mereka membunuh Yesus, Lazarus akan bersaksi tentang kuasanya yang luar biasa. Orang-orang berduyun-duyun datang untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari kematian dan para pemimpin memutuskan untuk membunuh Lazarus juga dan meredakan kegemparan tersebut. Kemudian mereka akan mengalihkan perhatian orang-orang kepada tradisi dan ajaran manusia seperti persepuluhan atas selasi dan jintan dan kembali memiliki pengaruh atas mereka. Mereka sepakat untuk menangkap Yesus saat dia sendirian. Karena jika mereka mencoba menangkapnya di tengah kerumunan, pada saat pikiran orang banyak semuanya tertuju padanya, maka mereka akan dilempari batu. Judas tahu betapa mereka sangat ingin menangkap Yesus dan menawarkan diri kepada para imam, kepala, dan tua-tua untuk menghianati Yesus hanya dengan beberapa keping uang perak. Kecintaannya pada uang membuat Judas setuju untuk menghianati Tuhannya untuk menyerahkan dia ke tangan musuh-musuhnya. Setan bekerja langsung melalui Judas dan di tengah-tengah perjemuan terakhir yang mengesankan, Judas sedang merencanakan untuk menghianati Tuhannya. Dengan sedih Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa semua dari mereka akan tersandung karena dia malam itu. Tetapi Petrus dengan penuh semangat menegaskan bahwa meskipun semua orang lainnya tersandung karena dia, dia tidak akan tersandung. Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, apabila engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. The Story of Redemption 209-210 Mari renungkan lebih dalam lagi, apakah saya pernah merasa cemburu tentang bagaimana roh kudus menggunakan orang lain untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan? Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kepada kami sepanjang malam istirahat. Kami boleh bangun pagi ini dan kembali kami telah dikuatkan dengan firmanmu. Berkati firman ini boleh menonton kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami. Dimana pun kami pergi dan berada, biarlah janji perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, saudara-saudara kami. Kayak peserahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikian renungan pagi hari ini, silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.